Mungkin kita selalu membuka, terkadang ada aplikasi yang lewat, nah itu ada pandangan yang tidak yang menyenangkan, kita terpandang. Itu bagaimana Ustaz? Cara menggunakan handphone yang benar termasuk nasihat yang kami sampaikan hari ini untuk pelan-pelan. Kalau ternyata ada melihat sesuatu, tinggal belajar istighfar. Kalau perlu, kalau saya melihat kok sampai manteng. 100 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, nama saya Masyir. Yang ingin saya tanyakan, kita sehari-hari tidak lepas dari dengan HP ini. Terkadang HP ini menjadikan maksyat, menjaga dari Allah dan terkadang dengan HP ini menjadikan kita dekat dengan Allah. Nah, bagaimana sikap kita dengan HP ini agar senantiasa kita bisa istiqomah untuk menjaga agar tidak terjumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya, mungkin kita selalu membuka, terkadang ada aplikasi yang lewat, nah itu ada pandangan yang tidak menyenangkan, kita terpandang. Itu bagaimana Ustaz? Terkadang kita tidak terasa, kita scroll-scroll-scroll, kita terbuah dengan apa yang kita pandang itu. Nah, untuk itu bagaimana kita mensikapi handphone tersebut. Terima kasih, Ustaz. Hari ini akan anda akan melarang orang pakai handphone kiamat, tapi yang paling benar adalah bagaimana cara menggunakan handphone yang benar termasuk nasihat yang kami sampaikan hari ini untuk pelan-pelan. Kalau ternyata anda melihat sesuatu, tinggal belajar istighfar, tutup, astagfirullah, nanti bila ilallah. Kalau perlu, kalau saya melihat kok sampai manteng, seratus ribu. Kita cambuk diri kita sendiri, harus belajar, kita perlu. Kalau saya kata, jangan menonton handphone, jangan, wah ini gimana, tidak mungkin hari ini. Sudah banjir ini, bukan waktunya bikin bendungan. Tinggal kita membuat aliran ala air, bagaimana cara menggunakan handphone yang bagus, yang benar. Termasuk kalau kita memberikan kepada anak kita dengan cerdas. Sampai inilah, hikmah itu dolatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang yang melaknya seorang mu'min. Hikmah itu sesuatu kebaikan. Seorang wanita barat, bukan orang beriman. Membuat catatan kecil, terpesona saya dengan catatan itu. Sudah catatan islami. Dia mengatakan, jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, tolong lakukan berikut ini. Anakku, mama tercinta akan memberikan padamu handphone. Satu, handphone ini milik mama, bukan milik kamu. Dua, tidak boleh pakai pin. Tiga, tidak boleh. Ada pakai aturan, ya. Setelah di rumah, harus letakkan di tempat yang aku bisa mengambil. Mama boleh membebas membuka handphone itu. Karena handphone adalah handphone kuda, seterusnya. Ini orang kafir pakai rambu-rambu. Kitanya dibebaskan. Apalagi mulai punya duit. Kita tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak. Ini orang kafir saja punya kesadaran. Begitu bahayanya. Jangan dianggap tontonan itu sepele. Oh, besar itu. Tanya psikolog-psikolog itu. Bahaya itu. Maksudnya, untuk anak-anak, kita ajari menggunakan handphone yang bagus. Sering diajak diskusi, bahasanya melihat yang haram itu membahayakan. Allah tidak memandang dengan rahmatnya, dan seterusnya. Nah, termasuk yang kami sampaikan hari ini. Mungkin ada yang saat ini kecanduan. Dan memang kecanduan. Ada satu anak, menangis dia. Satu orang. Saya pengen berhenti, Bu, ya. Tapi tidak bisa. Karena sudah kecanduan. Saya itu kalau ada kesempatan sepi, tangan saya langsung ke jalan sendiri bisa nyari. Dan cerdas dia. Ngetik dia itu sudah pas. Di mana, lepak leng-leng yang bisa mengarah kepada pornografi. Cepat. Dia menangis, tapi gitu. Tidak bisa. Kecuali kamu sendiri yang membati. Dan bisa jadi kalau sudah berlebihan, psikolog seperti apa? Untuk dialihkan dan sebagainya. Semuanya punya pakar masing-masing. Ada pakarnya pakar VG, pakarnya ada pakar psikolog. Paling tidak seperti ini. Di saat kita mulai mendekat kepada yang demikian. Harus kita punya komitmen dengan diri kita. Tidak ini haram. Berlatih. Bukankah jihad yang paling besar? Bukan kita perang ke Palestina. Bukan di bidang laga zaman kemerdekaan 17 Agustus. Bukan akan tapi dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jihad yang paling berat. Berlatih dong. Kalau ingin jadi kekasih Allah begitu. Jadi menjadi kekasih Allah itu jihad. Anda pernah dengar dulu ada orang puasa gak makan daging? Puasa gak makan daging putih dong. Terus apa lagi puasa ini pokoknya. Puasa sambil dengan yang lainnya. Itu zaman itu. Sekarang hari ini. Kalau Anda pengen tirakan merangkai hawa nafsu. Cukup Anda itu tadi. Saya puasa gak. Nonton sinetron. Yang aneh-aneh. Saya puasa begini. Jadi bukan tetap makannya nasi putih sama sate. Tetap gak ada masalah. Makannya nasi putih gak mau sate. Tapi yang ditonton gak karu-karuan. Katanya pengen merangkai hawa nafsu. Tapi nuruti hawa nafsu dengannya. Baik. Jadi. Seperti yang ditanyakan. Semuanya harus berusaha. Gak mungkin berhenti. Atau kita tutup. Harap. Gak boleh. Dan sebagainya. Memang pada dasarnya hal yang mubah. Tinggal bagaimana kita cara menggunakannya. Diedukasi. Perlahan dan berlahan. Seperti yang kami sampaikan hari ini. Na'udhu billah. Anda harus tahu. Anda dilihat oleh Allah. Jangan sampai tiba-tiba nur iman di hati kita dicabut. Sehingga keimanan pun tidak membuahkan apapun pada anggota tubuh kita. Sehingga dikatakan gelap. Tapi dikatakan dalam ribayat. Kalau orang menjaga dari yang haram akan menyalah hatinya. Melihat yang haram. Menyalah hatinya. Kalau menyalah hatinya. Mudah melihat kebenaran. Sehingga mudah diajar. Mudah diingatkan. Tapi kalau udah keras hatinya. Gara-gara sering pandangan yang kotor. Na'udhu billah. Tidak bisa mendapatkan hidayah. Itu saja. Harus kita belajar perlahan demi perlahan. Biarpun mohon maaf. Tidak ada. Tidak boleh. Tidak ada orang yang bisa langsung 100%. Ada yang perlahan. Paling tidak harus saya kurangi. Paling tidak. Astagfirullah saya istighfar. Setiap saya melihat harus saya istighfar di 21 kali. Astagfirullah. Terus begitu. Akhirnya dia sibuk. Dengan itu semuanya. Perlahan akan terkurangi. Sampai tidak perlu lagi melihat. Perlu proses. Dan harus kita ajarkan ilmu ini. Kalau tidak bablas seorang. Sudah menjadi hobi biasa. Bahkan mungkin seorang anak nonton sama ayahnya biasa. Ada di kejadian. Anak sama nonton samanya biasa. Gimana ini? Karena sudah rusak. Semoga Allah menjaga kita semua. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.